Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel bajet 17 channel yang membahas tentang sablan kaos dan sablan kap serta tutorial untuk cara menisen bagi pemula ya nah teman-teman kemarin saya sempat ditanyakan oleh seseorang melalui WA dia bertanya bang gimana caranya menyambungkan dua fail menjadi satu karena dia masukin ijazahnya terlalu besar jadi untuk screen printernya kapasitasnya kecil jadi untuk menyatukannya gimana caranya ini dia punya dua fail ya dua fail yang harus disatukan karena panjang ijazahnya itu ukuran kertas legal sedangkan printernya ukuran A4 jadi dia scan dua fail ya yang bagian atas dan bagian bawah ini dia pengen menyambungkan atau menjadikan dua fail itu menjadi satu nah kebetulan sekali saya sekarang ini membuat sebuah video gimana caranya menyambungkan dua fail menjadi satu ya agar kalian bisa mendapatkan fail yang utuh nah kita langsung lihat teman-teman untuk mempraktekkan ya di sini teman-teman menyiapkan dua fail yang yang berbeda ataupun satu fail yang sudah teman-teman scan dua kali ya yang bagian atas dan bagian bawah sekarang kita praktekkan langsung saya sudah membuka aplikasi Photoshop kita akan menggunakan hari ini kita akan menggunakan aplikasi Photoshop kita buka fail yang tidak mau kita buka fail yang tidak mau saya disini sudah menyimpan dua fail waktu yang sudah saya bisa mempraktekan yang di rumah oke klik open nah disini kita sudah mempraktekan yang panjang ini sebenarnya legal ya karena scan nya pakai printer A4 jadi harus kita pesa dua nah yang ini bagian atasnya dan yang ini bagian bawahnya sekarang kita akan menggabungkan dua fail tersebut di sini bagian atas oke kita biarkan kita masukkan bagian yang bawah ke sini di sini tekan ctrl G pada keyboard ctrl G agar dia mengkopi layar menjadi layar satu terus tekan kiri pada keyboard tahan jangan lalu lepas tahan 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 kita bawa ke fail yang satunya setelah buka tekan lepaskan disini nah di fail bagian atas ini kita sudah mendapatkan fail bawahnya ya nah disini nah disini nah ini kita jadikan satu fail kita naikkan dulu bagian atasnya klik di background ctrl G di tekan ctrl G pada keyboard sudah mengkopi tahan klik di atas kita naikkan klik di atas kita naikkan ke atas bagian ground copy ini tahan klik kiri tahan pelan pelan seperti tadi tahan naikkan dia ke atas posisikan dia kebutuhan kalian sedikit ada spasi diatas teman-teman bisa menaik ataupun luka lagi terserah lihat teman-teman oke nah bagian atas kita sudah dapatkan sekarang kita cocokkan bagian atas dengan bagian bawah ini bagian bawah ini yang di bawah yang di bawah adalah background copy ini di bawah caranya ini sudah kita setelkan ini layar satu yang di atas kita turunkan layar satu secara pelan agar mendapatkan file yang disini ya klik disini pelan-pelan kita turunkan sebatas nampak sebatas file yang berada di bawahnya disini ada tulisan provinsi Aceh dan di bawahnya juga mungkin terdapat ada provinsi Aceh yang sudah terpotong sekarang caranya ingin kita geser sesuai dengan hurufnya dari satu kita tahan di mouse klik-kiri pelan-pelan kita jalankan kita jalankan nah tepat disini kita zoom lagi agar mudah klik-kiri lagi tahan pelan-pelan kita naikkan lagi-lagi sampai mendapatkan huruf nah kayak kemari ada misalnya geser atau kemari nah ini sejajarkan aja kita belum sesuaikan nah ini sudah menyatu sudah menyatu menjadi sebuah pelan-pelan sekarang kita kita prop agar dapat peti di samping ini kita hilangkan pendorongnya kita klik-kiri cop kita potong sesuai kebutuhan kita klik-kiri cop kita potong sesuai kebutuhan kita lihat dan akhirnya dulu kita klik-kiri cop kita potong sesuai kebutuhan ini sekarang saya sudah mengulakan ini dan nolkan aja kita klik-kiri cop kita klik-kiri cop kita tekan enter di keyboard nah kita sudah melakukan set satu file sudah menetapkan satu file tuh ya ukuran legal untuk kasih ijazahnya nah sekarang di bagian atas masih terdapat 4 warna yang berbeda dengan warna dibawah sekarang gimana caranya untuk menampilkan atau mempersama warna seperti bagian atas ini kita yang kita yang kita ubah bagian atas saja disini kita main kontras saja kita klik di image adjustment di link atau kontras klik di sini oke kita tampilkan disini kita lihat setiap pelan-pelan teman-teman pelan-pelan ya nah kita lihat perbedaannya nah saya sudah dapat kira-kira teman-teman ingin menghitamkan silakan kurangi ke kiri atau ke kanan ini pelan-pelan ya teman-teman saya harus mendapatkan warna sesuai dengan yang level atas pelan-pelan aja sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi mulai sama mulai sama nah lalu langkah selanjutnya selesai ini udah selesai kita save save saya pas boleh disini saya ubah menjadi rahsia Oke sudah sekarang ini teman-teman sudah selesai file nya sudah kita jadiin dipeg sudah jadiin satu bagian satu file tinggal teman-teman upload aja di kebutuhan teman-teman nah sekian dulu video dari saya semoga membantu dan bermanfaat dan mudah untuk memperhatikan dirimah selamat menikmati teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati